Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat hari nih teman-teman semua Selanjutnya kali ini saya Rino Jafri Ansa Dapat hadir lagi Nah kali ini kita akan kembali Tentang iPhone ya Sebelumnya kita sudah membahas Keyboard Bermain-bemain dengan keyboard Di iPhone nya Nah masih berubah dengan keyboard juga Tapi kita bermain dengan keyboard bahasanya Nah keyboard bahasa ini ya dari kenamanya aja Dari kenamanya aja sudah Keyboard tapi berbagai bahasa ya Kalau defaultnya ya seperti yang saya bilang kemarin itu Kalau device yang kita menggunakan bahasa Bahasa itu Indonesia makanya keyboard Defaultnya Indonesia Tapi kita bisa berubah Eh bisa berubah bisa ganti keyboard nya Nah kita juga bisa tambah gitu Nah bagaimana caranya Nah tapi sebelum itu saya mau kasih Terima kasih dulu kepada teman-teman yang sudah Subscribe channel saya ya Untuk berlangganan ya pastinya ya Atau juga mengklik Mengklik like atau suka ya Karena ada video-video yang Ini mungkin yang baru ini Yang sudah berjalan ini Atau mungkin sebelum-sebelumnya gitu kan Dan juga mau share ke teman-teman yang lain Ini mungkin yang belum tahu Atau mungkin Belum jangkau nya ya mungkin Nah Ini saya menggunakan HP Android Samsung Galaxy J7 Untuk record nya Karena Untuk tutorial ini di iPhone ini Dia tidak Di tutorial ini dia tidak bisa sendiri Si iPhone ini tidak bisa sendiri Karena pas recording Dia akan mati Karena kita akan bermain dengan sistem dikti nya juga Di keyboard nya nih Nah Mari kita langsung ke praktek Saya akan membuka WhatsApp lagi Bukan Bukan pesan ya Tapi WhatsApp malah Nah Saya buka WhatsApp Nah Ini tangan kiri saya menggunakan Android Tangan kanan saya menggunakan iPhone Ini dia Ini dia Saya buka WhatsApp saya Itu saya punya Tiga akun Nah Ini kan kalau default kan Saya akan memperanggakan dikti nya dulu ya Nanti baru kita kebahasannya Nah Ini Hebatnya keyboard QWERTY ini Dia bisa mengenali Datang Apa Turur besar pada nama ya Dari Waktu Juga Juga Angka gitu ya Papan ketik berikutnya Nah Sebelahnya Nah ini dia sebagai spasi Spasi dikti Nah ini dikti Ketuk dua kali untuk memulai dikti Ketuk dua kali dengan luar jari setelah selesai Nah itu keterangannya Jadi ketuk dua kali untuk memulai Dan nanti matikan juga dengan ketuk dua kali juga gitu Saya akan mencoba nama saya Rino gitu ya Nama saya Rino Nama saya Rino dimasukan Nah kita coba cek ya Bentar Edit Karakter O N I Kaper Nah kan Kaper Kata 6 orang kan saya jawabin dengan menurut apa dengan menurut besar ya Rino Rino Science Rino Hapus O N Hapus dulu Kpen Oke Sudah saya hapus Bahasa akan masukkan tanggal ya Papan ketik dik spasi dikti 11 Januari 2018 12 14 Sebentar Nggak ada gangguan Berhenti Wah buat stafari Sebentar Karena di dalam esto tuada Whatsappnya ada Nggak Lain Whatsapp Aktif YT Htps Tulis pesan Bidang text Sedang mengedit 11 Januari 2018 mode kata aduh pas selesai saya pecat pastikan saya yang lain kata 2000 Januari 11 karakter 11 sepat kapci A N U A R I sepat 2 0 1 8 kembali hapus 8 1 1 itu dan masih banyak lagi ya dengan dikteknya nah sekarang kita berhubungan bahasanya kenapa saya memperanggakan diktek karena ini ada hubungannya dengan berbahasanya nah kita ke pengaturan dulu ya untuk membuka setting ini open iphone setting ok saya akan mencari pengatuk ring mode lift blue cell hot operat pemberi pusat kont jangan dan umum satu pembaruan tersedia satu pembaruan tersedia maksudnya ini saya ini ya saya dapat update Ayo 11 saya masih pakai smith 3 nah di dalam umum ini kita cari ini papan ketik pencet handok car aksu simpan segar pembatas panggul papan ketik papan ketik nah ini papan ketik judul papan ketik empat tombol nah ada papan ketik empat karena memang yang ada di HPC ada empat nih dipilih papan ketik judul edit tombol Indonesia tombol nah default ini Indonesia ini qwerty ya nah ini inggris emoji dan satu lagi nah Arab saya ingin nambah misalkan ini tambah papan ketik baru nah ini dia tambah ini sudah ada bawaan nih tinggal kita tambah aja tambah papan ketik baru saya akan nambah papan Indonesia inggris Arab papan ketik ifonew Belanda Bengali menambah selesai misalkan jepang 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 tombol jepang selesai disuruh jepang tombol kembali papan ketik selesai jepang jepang judul tombol papan ketik kana romaji nah dia juga bisa pilih ada pilihan lagi nih kana papan ketik kana romaji kana saya pilih yang ini aja kana kan dasarnya dibilih kana romaji dipilih papan selesai bisa juga sih dua-duanya dibaya dipilih 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 papan ketik selesai jepang tombol kembali selesai tombol oke jepang udah masuk papan edit indonesia inggris pemuji arab jepang kana oke tindakan tersedia jepang udah masuk kita kembali ke whatsapp pengatur whatsapp whatsapp tulis pesan bidang nah ini kalau secara default masih ini ya titik penyisipan hapus masih indonesia nah kita ganti nah mari kita belajar ini ya kita belajar apa keyboard emoji kan eh itu tangan ini kan dimana emoji tersebut kan nah ini disini enggak salah-salah kap L eh hapus kap L hapus nah ini papan ketik berikutnya emoji nah kalau kita ketuk dua kali deh emoji ketuk dua kali dan tahan lalu seret ke atas untuk memilih papan ketik lain nah gitu keterangannya nah itulah enaknya iPhone itu jelaskan benar-benar dijelaskan nah jadi kita dua kali tahan lalu ke atas cari keyboardnya kita pakai jepang ya bahasa indonesia emoji bahasa indonesia sebentar nih honggo romaji nah ini dia nah ini sudah jadi jadi bahasa jepang nih rebu sakujo kai gyo sakujo 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 ini hapus ya kai gyo sakujo kuh haku nah ini z uks c kuh haku n kuh haku nah sebelah ini nge nah ini kita nah ini diktennya nih si uksu 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 benar sakujo uksu sakujo kiragana no sonoda papan ketik berikut onsei nyuuroku ini dia domo arigatou gozaimasu selesai domo arigatou gozaimasu dimasukan nah itu tadi salah salah tepat semalasnya maka dia beranak-anak lagi gitu nah ini nah ini nah saya kirim tombol pesan suara tombol nah bunyi jadot saya tuliskan bagi pesan anda domo arigatou gozaimasu nah langsung berubahkan suaranya 01.2 bekat tulis pesan coba lagi ya bidang pesan eh kakul tombol pesan suara untuk kamera bagikan bekat tulis pesan bid titik penyusit sonoda z papan ketik beri onsei nyu 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 papan ke onsei nyu nyu itu kuhaku ini spasinya sebenarnya salah ntar ya yang kita dulu dulu oke kuhaku onsei nyu cokan z z kananya 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 ketuk dua kali untuk memulai detail ketuk dua kali dengan oh hayo gozaimasu selesai oh hayo gozaimasu dimasukkan nah itu selamat pagi ya dalam bahasa jepang pesan ketuk pesan bagai tulis kirim tombol kirim tombol pesan tulis kak bagikan pesan ada oh hayo gozaimasu jadi kalau misalkan teman-teman bisa berbahasa jepang atau bahasa apa bagai kamera sekarang kita belum bermimpos yang lain ya bidang teks beskampas harap nih papan ketik berikutnya sonota ses cek papan ketik berikutnya nihong koro maji si oh cip juga hat nihong english bahag amuji cari arab dulu nihong koro maji mana narap al amuji al arabia ntarap al isma hadz hadz kembali hadz hadz nah udah dihapus ya nah ini kalau di arab ini kalau saya sering pakai arab ya kalau diktiknya imlah dia masaf papan imlah nah itu dia ketuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai but try to let mark assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini timbukannya memang murni keyboard apa bahasanya ya jadi kalau kita dapat bahasa jepang ya yang timbukannya ya huruf-huruf kayak semacam itu huruf-huruf kanji itu ya modelnya harap ya huruf-huruf arab gitu jadi https bukan nah nah jadi dia jadi 31 terkirim ke penerima yang ditambulkan itu memang murni huruf huruf mereka gitu loh bahkan ini juga mengenai mengenai berada skin inputnya juga nih tapi saya gak pakai bahasa arab saya pakai bahasa inggris aja bagikan kamera tulis pesan tombol pesat tulis kamera tulis pesan titik penyisipan di akhir has assalamualaikum has ntar saya ganti dengan bahasa inggris dulu ya jadi ini memang murni keyboard ini papan ketik berikutnya nih hongkoro majin papan ketik penasaran ya jepang ya tuh kan tuh kan ini memang masih jepang makanya tadi karena saya nah ini spasi nah itu diktengnya eh nah itu tadi pokoknya itu dah intinya saya lupa sih saya pernah bahas memang pernah bahas bahasa jepang cuman aduh udah agak lupa nah saya ganti tambah senggris dulu bahasa inggris pake US ya ini udah tau ya teman-teman ya nah kita ganti dengan stop eh dengan berhasil yang input kata input layar orientasi dikunci landscape tombol utama nah ini kan dia jadi mode layar jauh disingkat nah disingkat ya koma titik 2 titik 4 titik 4 A A oh misalkan saya masukin to sing B B dia jadi iam nih bot tuh bug selan ya saya pake dua tangan ini spot T bug C can tuh kan can D D do jadi kenal juga kutusinya eh every every nah kan F from from G go go H H H eh salah salah do can H have have nah apa kan D I I J eh titik 2 titik 2 spasi spasi J just just nah itu kan jadi I have dengan keyboard bahasa ini juga mengenai software keyboard juga gitu loh buat pernah tusing juga tentunya bukan tusing bukan jadi tusing Indonesia lagi ya tentunya tusing US yang dipake ini gitu teman-teman jadi itu keyboard bahasanya udah mantep nih jadi itu kita kompengen istilahnya ya kita bisa berbahasa apalah kita di bahasa Arab atau bahasa Jepal atau bahasa Inggris dan kita ketemu dengan orang bule ya kita bisa pake tuh dengan keyboard-keyboard tadi gitu teman-teman nah sekian ya dari tutorial ini semoga semoga bermanfaat ya mohon maaf bila ada kekurangan ada kesalahan atau apa ya jika ada salah ya mohon maaf ya jika ada komentar atau kritik atau saran silahkan juga komen aja di video ini dan juga tetap kembali ya jangan lupa untuk like subscribe juga ya pasti dan apalagi mengaktifkan tombol loncengnya tombol notifikasinya ya dan juga terakhir share gitu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax